tiba-tiba nongol aja gitu kan, aduh itu ngagetin banget sih sebetulnya berapa sih lampu? semahal-mahalnya itu kan berapa sih? masa nggak jual aja motornya buat beli lampu? oke, halo brother, selamat malam semuanya, kalian bisa lihat malam-malam kita bikin tutorial nah, banyak banget pertanyaan dari brother-brother sekalian ya mengenai bagaimana cara berkendara di malam hari makanya sekarang saya bikin ini, kalau pertanyaannya bagaimana cara berkendara di malam hari sebetulnya jawabannya pasti sama ya, sama seperti halnya kita berkendara di, cara berkendara di siang hari ya itu caranya sama, untuk tekniknya sama ya, segala macemnya sama nah, itu kalian bisa cek di video saya sebelumnya ya, untuk teknik dasar dan segala macem ya nah, mungkin lebih tepatnya, mungkin disini tipsnya ya, lebih ke tips mungkin ya karena siang dan malam itu pasti berbeda tapi untuk teknik dasarnya itu tetap sama, mengemudi ya seperti itu, sama saja gitu ya nah, disini perbedaan tentu saja cahaya ya, untuk malam hari itu benar-benar minim cahaya namanya juga malam kan nah, itu otomatis berpengaruh kepada keterbatasan penglihatan ya nantinya ya nah, kalau biasanya kalau siang itu kita bisa laluasa melihat sepion kanan-kiri, sepion tengah, ke depan, ke belakang, itu semuanya kelihatan nah, sekarang kalau malam-malam kayak gini, itu kalian cuma bisa lihat mungkin ke depan ya, ke depan karena kita punya lampu utama ya kan nah, atau kalau misalkan kalian jalan di perkotaan itu sih masih aman ya masih aman, karena kalau biasanya kalau di perkotaan itu kan cahaya biasanya sangat cukup ya kita bisa, masih bisa melihat sepion semuanya ya itu masih, masih cahaya masih cukup lah nah, cuma masalahnya kalau kita biasanya masuk ke jalan-jalan perkampungan ya kan ya apalagi kita melewati sawah-sawah gitu kan nah, itu biasanya lampu-lamu itu nggak ada ya kadang-kadang di pinggir jalan itu bener-bener nggak ada lampu akhirnya kita bener-bener gelap-gelap otomatis kita hanya bisa melihat ke depan saja ya sepion itu udah gelap, nggak bisa kelihatan nah, terus kalau sepion udah nggak kelihatan kita ngukur sisi kanan-kirinya sih gimana gitu kan nah, kalau seperti itu ya kita hanya bisa melihat ke depan ya kita nggak bisa melihat atau mengimbangi dari sepion ya nggak kenang gelap ya kita bisa mematok sisi kanan dan kiri kita itu dari benda-benda yang ada di dalam mobil kita ya misalnya kita mobil-mobil brother ini patokannya untuk pinggir sebelah kiri itu di apa sih, di wiper atau di mungkin di dashboard bagian mana gitu ya terus untuk sisi sebelah kanannya itu patokannya di sebelah mana gitu kan nah, untuk untuk apa, untuk cara menentukan patokannya ya itu kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya ya, nanti ya, kalian bisa lihat di sini di sini ya di sini ya, di sini terus untuk berkendara malam hari itu lampu-lampu itu harus benar-benar di cek dulu ya jadi jangan sampai ya kita udah jalan tiba-tiba aduh, ini lampu belakangnya nggak hidup nih lampu rating nggak hidup lampu rem nggak hidup apalagi lampu utama ya jangan sampai kalau lampu utama wajib lah harus, harus nyala ya ya gitu oke, jadi sekali lagi untuk teknik cara berkendara itu dasarnya itu sama ya tetap untuk injek gas, skupling, dan lain sebagainya itu sama nggak ada perbedaan ya saya akan langsung kita praktek aja ya langsung nanti saya akan jalan di daerah perkampungan ya yang benar-benar minim cahaya ya kita kita apa nanti saya kasih lihat gimana cara untuk patokan sisi kanan kiri mobil ya terus tips-tips lainnya kita akan bahas sambil kita praktek biar jelas oke yuk, let's go oke brother kita langsung aja praktek ya ini kita akan jalan-jalan di malam hari ya kalau ini saya mundur ya mundur dari garasi nah, kalau mundur itu itu pastikan lampu mundur kalian hidup karena itu sangat membantu sekali ya kalian bisa lihat di sepion dengan adanya lampu mundur itu setidaknya belakang mobil kita itu kelihatan terang oke, kalian bisa lihat ya oke lanjut kebetulan daerah saya ini melewati sawah-sawah ya jadi cocok lah buat praktek ya nah untuk di sepion kalau di belakang itu gak ada kendaraan lain ya itu bener-bener gelap gak kelihatan ya di sepion gak kelihatan sebelah kanan sepion kiri oke nah kita hanya bisa melihat ke depan ya dengan tentu saja lampu utama nah untuk patokan sisi kanan dan kiri ya itu saya sebetulnya ada tips jitunya ya kita bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di mobil kita ya tapi syaratnya kalian harus tahu dulu sebelah mana sih patokan untuk mobil brother sekalian ya patokannya sebelah mana nah kalau di mobil saya disini tepat di tengah dashboard untuk patokan sisi sebelah kiri ya nah sebelah sini sebelah sini sebelah tengah dashboard kalau untuk patokan sebelah kanannya di mobil saya ini sekitar 5 cm dari pojok sebelah kanan ini nah cara untuk kita tahu patokannya di sebelah mana ya kalian bisa bisa cek link video di atas ya ini spion bener-bener gelap ya jadi kita hanya bisa fokus ke depan intinya kalau malam-malam ya tetap harus lebih hati-hati ya kalau masih belajar ya pelan-pelan bawa mobilnya ya kalau jalan di perkotaan ya kalau udah banyak rumah ya kan di perkotaan jalan besar gitu kan nah itu sebetulnya sama aja sih kayak siang karena cahaya memang sudah cukup terang ya kalau di daerah perkotaan kecuali kalau di jalan-jalan kampung seperti ini beda ya mungkin kalau untuk berkendara di Malhamri saya nggak banyak yang bisa dibahas sebetulnya ya karena pada dasarnya teknik berkendara ya itu sama saja sama saja cuma memang kalau malam ya kita harus memperhatikan seperti lampu-lampu ya depan-belakang itu harus dipastikan menyala karena itu benar-benar syarat utama ya oke ada perempatan kita lewat perempatan harus minimal pelan-pelan lebih bagus kalau misalkan aku berhenti dulu kalau udah pelan dipelanin cek kanan-kiri kosong kita baru masuk kalau lewat perempatan jangan main ini ya jangan coba-coba langsung masuk apalagi di jalan-jalan kecil kayak gini bahaya oke ada becak kita jangan coba-coba untuk menyalip di tingkungan seperti ini itu gak kelihatan dari depannya ya kita tunggu jalannya lurus dulu jalan udah lurus di depan kelihatan kosong kita kasih rating sen kanan oke masuk oke masuk kiri kembali oke ada orang ini tanggung banget ini kita kasih rating ya kalau tanggung kayak gini supaya yang depan ngalah kita kasih rating oke kita lanjut ke kiri ini udah masuk jalan gede oke lihat kanan dulu karena ini jalannya satu arah lihat kanan kosong kita masuk oke nah di depan kita mau masuk ke sebelah kiri kebetulan ada lampu merah kita send eh sebelah kiri sorry sebelah kanan kita send ke kanan nah kalau sebelum send ya itu pastikan di belakang kita kosong ya baru kita masuk meskipun kita udah send ya tapi di belakang kita nanti kelihatan ada motor atau mobil yang mau siap-siap mungkin menyalip nah kita gak boleh gak boleh masuk ya tunggu dulu yang belakang lewat baru kita boleh masuk nah ini lampu merah lampu merah cuma pada ini pada lanjut nih banyak tuh mungkin karena malam-malam ya gak ada polisi kalau lampu merah meskipun kondisi sepi tetap kita berhenti lah kita gak tau apa yang bakal lewat dari kanan-kiri ya ngebut mungkin karena dia lampu hijau ngebut kita gak tau jadi lebih baik sabar aja tunggu lampu merahnya kelar ya waduh ini perboden bro ini perboden tapi ada yang lewat nih aduh aduh kalau malam-malam ini banyak yang ini ternyata ya banyak pengendara-pengendara nakal waduh tuh lihat tiba-tiba nongol aja gitu kan aduh itu ngagetin banget nih sebetulnya kendaraan-kendara yang gak pake lampu aduh sebetulnya kalau lampu itu harganya berapa sih ya gitu kan gimana itu kan berapa sih lampu semahal-mahalnya itu kan berapa sih masa gak jual aja motornya buat beli lampu ya maksudnya kan bukan apa-apa ya tuh aduh bahaya lah pasti gitu kan penting oke brother kita masuk garasi kembali ya disini untuk cara masuk garasi di kondisi seperti ini ya ini jalannya sempit garisnya juga pinggir jalan banget makanya kita ambil ke kiri dulu biar aman kita kasih rating ke kiri kita berhenti dulu kayak gini baru setelah kondisi aman kita kasih rating kanan bermasuk kayak gini ya oke oke brother ini sharing-sharing tipis-tipis ya malam-malam kondisi jalan seperti kurang lebih seperti tadi ya kita jalan-jalan keliling malam-malam meskipun sebentar mudah-mudahan bisa bermanfaat ya brother saya akhiri video saya kali ini dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya thanks brother bye selamat menikmati